Puluhan warga di Bondowoso, Jawa Timur merebut membuka jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 dari dalam peti mati dan mengangkat secara beramai-ramai untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan Sabtu Dinihari. Warga juga membakar peti mati. Seperti inilah rekaman video amatir puluhan warga Desa Kemirian Kejamatan Tamanan Bondowoso, Jawa Timur. Sabtu Dinihari membukar paksa dan mengeluarkan jenazah terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas pemulasaran jenazah yang saat itu baru saja mengantar jenazah tidak bisa berbuat banyak saat warga mengeluarkan jenazah berinisial MN usia 45 tahun dari dalam peti mayat. Tanpa menggunakan protokol kesehatan dan memakai masker, puluhan warga memakamkan jenazah tanpa protokol kesehatan COVID-19. Kejadian berawal saat petugas pemulasaran jenazah dari BPBD Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengantarkan jenazah dari Rumah Sakit Kusna di Bondowoso menuju pemakaman yang telah disiapkan. Namun, warga mengadang dan membawa ke dalam musola setempat yang kemudian membongkar paksa peti mati. Tak hanya itu, warga pun melakukan pembakaran peti mati hingga hangus terbakar. Kalau langkah-langkah hukum, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan menina lanjuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat pandemi ini. Tentu, memang kegiatan pemulasaran jenazah dari awal juga sudah kita kondisikan, kita amankan, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, kita bergerak itu demi menjaga atau menimbuli masyarakat dari wabah penyakit mulai, khususnya COVID-19. Aksi perebutan jenazah dan pembakaran peti mati saat ini sedang dalam penyelidikan polisi dan akan memproses pelaku secara hukum. Antisipasi kejadian serupa petugas kepolisian akan melakukan penambahan personil untuk mengamankan proses pemulasaran dan pemakaman pasien meninggal dunia karena terpapar virus corona. Tim Liputan Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur.